Jakarta, total ada 62 kelurahan di DKI Jakarta yang kebanjiran akibat hujan semalam. Curah hujan semalam memang tergolong ekstrem, hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek dan sekitarnya pada hari Minggu,2302 2020. Dengan akumulasi curah hujan harian menurut data BMKG tertinggi terjadi di Pulau Gadung dengan intensitas 241 mm hari kategori ekstrem yang menyebabkan beberapa pintu air mengalami kenaikan status siaga dan sungai meluap, kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Insaf dalam keterangannya, Minggu,2302 2020. Baka juga, 62 kelurahan di Jakarta terendam banjir, 2399 warga mengungsi mengutip dari BMKG, berikut data curah hujan semalam di DKI, Data dalam MM hari, Pintu Air Pulau Gadung, 241 ekstrem, Manggarai, 228 ekstrem, Arp Kelapa Gading, 184,2 ekstrem, Pulau Mas, 182 ekstrem, Setiabudi Timur, 154 ekstrem, Stasiun Meteorologi Kemayoran, 125,7, Sangat Lebat, Waduk Melati, 125, Sangat Lebat, Sunter Timur I Kodamar, 120, Sangat Lebat, Halim P.K. 117,4, Sangat Lebat, Karet, 113, Sangat Lebat, Pompacideng, 103, Sangat Lebat, Istana, 78, Lebat, Pasar Minggu, 71, Lebat, Kedoya 67,8, Lebat, Sunter Hulu, 51, Lebat, Sunter Ii Rawabada 49, Sedang, Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan, 44,8, Sedang, Stame Curug, 43,5, Sedang, Lebak Bulus, 40, Sedang, Curah Hujan DKI 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 Di awal tahun 2020 lalu lebih tinggi dibanding hujan semalam, yang memang memecahkan rekor dalam 154 tahun, berikut data rekor curah hujan DKI dalam 154 tahun, 1866, 185,1 mm hari 1918, 125,2 mm hari 1979, 198 mm hari 1996, 216 mm hari 2002, 168 mm hari 2007, 340 mm hari 2008, 250 mm hari 2013, 100 mm hari 2015, 277 mm hari 2016, 100-150 mm hari 2020, 377 mm hari, Tor Tor, Banjir DKI Jakarta Banjir Jakarta Curah hujan BMKGB PBBD DKI Jakarta